Apakah Excel teman-teman keluar pagar value saat menjemblahkan yang ada hurufnya? Seperti ini, misalnya 50 kg ditambah dengan 70 kg Hasilnya value Padahal seharusnya seperti saya yang bawah ini 50 kg ditambah 70 kg hasilnya 120 kg Kenapa demikian dan apa solusinya? Oke, kita akan cerita itu hari ini Tapi sebelumnya, izinkan saya, tolong didengarkan saya Untuk menceritakan fitur Excel yang sebenarnya Jadi sebenarnya teman-teman, ini yang bawah itu cuma tampilannya yang kg Ini sebenarnya angka biasa Terus biar bagus, biar bagus ada kgnya sesuai keinginan Kita klik kanan, format cell Nah, terus di format cell ini kita pilih Ya, ini custom, terus yang paling atas saya hapus Kita tulis pagar, spasi, petik, kilogram, petik Gitu kan Oke Nah, ini hanya format cellnya aja yang ada kilogram Jadi sebenarnya ini angka biasa Nah, masalahnya Mungkin teman-teman Itu sudah terlanjur ada hurufnya Ya enggak? Sudah terlanjur ada hurufnya Sudah terlanjur copy paste dari aplikasi lain misalnya Di copy paste disitu sudah ada hurufnya mas Gitu Nah, lalu bagaimana caranya? Maka caranya adalah Teman-teman bisa pakai Cara Dua cara Pertama adalah pakai Find and replace Dan yang kedua adalah pakai rumus substitute Gitu ya Nah, kapan kita pakai dua cara itu? Nanti saya ceritakan kasus-kasusnya Kita pakai find and replace dulu yang gampang Jadi di blok Di blok gini Ya kan? Terus Find and replace itu shortcutnya CTRL dan H Oke Find and replace itu CTRL dan H Nah Lalu di find what Itu teman-teman tulis Spasi kilogram Karena ini kasus saya adalah satuannya spasi kilogram Ada spasinya Ya kan? Nah, terus replace widthnya kosong Ya Oke Terus replace all Nah Habis itu Untuk menampilkan satuan lagi Teman-teman Teman-teman Apa namanya? Pakai cara saya tadi Pakai cara saya Yaitu Klik kanan Format cell Nah Yang paling atas ini Di hapus Diganti Dengan Pagar Spasi Petik Kilogram Petik Nah Oke Nah Begitu ya Itu Pakai find and replace Nah Mungkin ada yang Lemanu Bertanya lagi Mas Saya beda-beda tuh Hurufnya ada yang kaki Ada yang kilogram Tanya ada yang kilogram Nah Nah Ini juga pakai find and replace Kita cari polanya Yang sama apa sih Di sini cari polanya nih Spasi nih Yang sama Spasi kan Nah Berarti kita pakai Find and replace CTRLH Nah Spasi ya tadi Yang sama ya polanya ya Jadi Define what Kita hapus ya Hapus sampai bersih Kita tulis Spasi bintang Artinya Spasi Dan setelahnya Diganti dengan Replace widthnya kosong Oke Replace all Oke ya Sudah Ketemu Habis itu Kita pakai Apa namanya Format cell Untuk menampilkan Menampilkan Ininya Satuannya Format cell Seperti ini Tadi sudah Kita praktek Berkali-kali ini Pagar Spasi Petik Kilogram Petik Nah Oke Nah Mungkin ada yang tanya Mas Kalau saya kasih 7000 Gimana gitu Itu kan Kalau ada Pemisah ribuannya Misal 7000 Kilogram Loh Jelek dong Gak ada Pemisah ribuannya Ya Baiklah Makanya Kita harus Belajar Format cell Kalau Kita ingin Ada satuannya Gini Kita harus Belajar Format cell Nah Ini format Cellnya Kalau Mau ada Pemisah ribuannya Kita ke Format cell Klik kanan Format cell Nah Ini Pagernya Ini Pager Titik Pager 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 Nah Pagernya Tiga kali Oke Nah Gitu ya Nah itu Teman-teman Itu cara Pertama Cara Pertama Adalah Melakukan Find and Replace Lalu Memformat Cell Nah Sekarang Kita pakai Cara yang Kedua Pakai rumus Namanya Substitute Saya Andu Saya Andu Nah Teman-teman Saya kenalin dulu Dengan namanya Rumus Substitute Substitute Pakai S Substitute Nah Rumus Substitutnya Ini adalah Sama Dengan Misal Ini kita Ingin Mengganti Ini Kita Ingin Mengganti Ini Sama Dengan Substitute Nah Ini Kilogram Berarti kita Textnya Disini Substitute Kurang Buka Ini Diklik Titik Koma Atau Koma Tergantung Teman-teman Pemisah Rumusnya Terus Petik Sepasi Ini hurufnya Sepasi Kilogram Sepasi Kilogram Petik Nah New Textnya Apa? Kosong Petik Petik Nah Ini sebenarnya Find and Replace Tadi Tapi kita Rumuskan Tadi kan Gitu Terus Enter Tadi kan Gitu Find and Replace Find Kilo Sepasi Kilogram Diganti Dengan Kosongan Ini Sama Substitute Kurang Buka Textnya Dimana Sepasi Kilogram Ganti Kosongan Terus Ditarik Kebawah Nah Ini sebenarnya Kita Men-substitute Ini menjadi Angka Ya kan Nah Ini Nah Ini Jadi total Itu Berarti Ini Disubstitute Dulu Teman-teman D6 Disubstitute Sama Dengan Substitute Sama Dengan Satu Kali Ini Saya Salah Ketik Sama Dengan Substitute Nah D6 Ya kan Diklik Disini All textnya Tadi Sepasi Kilogram Terus Textnya Nulisnya Harus Dikasih Petik Ya Kalau Textnya New textnya Petik 2 Nah Dikurung Tutup Ditambah Substitute Ini Terus Titik Komah All textnya Sepasi Kilogram Titik Komah Petik 2 Kali Enter Nah Jadi Nah Masih Saya Pengen Ada Kilogramnya Di Terakhir Kalau Pengen Ada Kilogramnya Pengen Ada Kilogramnya Maksa Nggak Mau Pakai Format Sel Kasih Dan Petik Sepasi Kilogram Petik Nah Ini Ya Tuh Kalau Mau pakai Rumus Seperti itu Substitute Nah Untuk Menampilkan Satuannya Petik Sepasi Kilogram Petik Mas Kalau Hurufnya Beda-beda Ada yang KG Ada yang Kilogram Kalau Semakin Banyak Variasinya Makin Panjang Substitutnya Jadi Saran saya Find and Replace Nah Sekian Dari saya Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Nah Saya Mohon Saran Dan Masukan Tentang Video Saya Terima Kasih Sampai 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 Terima kasih.